Kami sudah melihat beberapa spesies punah paling mencengangkan hiu di sini. Sekarang mari kita lihat beberapa Anda masih dapat menemukan di lautan kita. Ada lebih dari 470 spesies hiu berenang di bumi. Dan berikut adalah 7 hiu paling aneh versi on the spot. Yang pertama adalah hiu chimairas, adalah ikan bertulang rawan dalam urutan Cimaira vermes. Pas sebagai hiu hantu, ikan tikus tidak harus bingung dengan ratail, spookfish tidak harus bingung dengan spookfish benar keluarga, opistoporodae, atau ikan kelinci. Pada suatu waktu kelompok yang berakam dan berlimpah berdasarkan catatan fosil, kerabat terdekat mereka hidup hiu. Meskipun dalam hal evolusi, mereka bercabang dari hiu hampir 400 juta tahun yang lalu dan tetap terisolasi sejak itu. Hari ini, mereka sebagian besar terbatas pada air dalam. Cimaira vermes tinggal di lantai laut beriklim kepada kedalaman dangkal dari 200 meter. Mengacualian termasuk anggota genus kalorawananencus, ikan kelinci, dan ratfish tutu, yang secara lokal atau berkala dapat ditemukan pada kedalaman yang relatif dangkal. Akibatnya, ini juga diantara beberapa spesies dan urutan Cimaira disimpan di akwarium publik. Mereka telah memanjang tubuh lunak dengan kepala besar dan insang membuka tunggal. Mereka tumbuh hingga 150 cm panjangnya. Meskipun ini termasuk ekor panjang ditemukan beberapa spesies. Pada banyak spesies, moncong dimodifikasikan menjadi sebuah organ sensorik memanjang. Dibandingkan dengan spesies itu, bintik-bintik pada haji fersieneti lebih kecil, lebih bulat, atau sedikit memanjang dalam bentuk versus relatif besar, bermata, dan lebih leopard seperti di haji Mikaeli. Goblin Shark atau Mitsukurina Oustoni adalah spesies langkah hiu laut dalam. Kadang-kadang disebut fosil hidup, itu adalah satu-satunya wakil yang masih ada dari keluarga Mitsukurinidae. Garis keturunan berusia sekitar 125 juta tahun. Hewan merah muda berkulit ini memiliki profil yang khas dengan memanjang, pipi moncong, dan rahang yang sangat berkonstitutibel mengandungi gigi kukuh seperti menonjol. Hal ini biasanya antara 3 dan 4 meter, panjang ketika matang, meskipun dapat tunggu jauh lebih besar. Hyu Goblin mendiami lereng atas benua, ngarai bawah laut, dan gunung laut di seluruh dunia pada kedalaman lebih dari 100 meter, dengan orang dewasa ditemukan lebih dalam berari remaja. Beberapa fitur anatomi Hyu Goblin seperti tubuh lembek dan sirip kecil menunjukkan bahwa itu adalah lamban di alam. Spesies ini memburuk ikan teleos, cumi, dan krustasea, baik dekat dasar laut dan di tengah kolom air. Tanduk Hyu atau Herodododosus francesi, spesies Hyu bedungu dalam keluarga Heterododontidae. Ini adalah endemik perairan pantai-pantai berat Amerika Utara dari California ke Teluk, California. Hyu muda dipisahkan spesial dari orang dewasa dengan mantan lebih memiliki flat, lebih berpasir, dan yang terakhir lebih memilih dangkal terumbu berbatu atau tempat tidur alga. Sebuah spesies kecil biasanya berukuran 1 meter panjangnya, Hyu Tanduk dapat dikenali oleh pendek. Kepala tumpul dengan panjung lembekatama, bergerak lambat, umumnya predator soliter, Hyu Tanduk berburu di malam hari berkisar rumah kecil di dalam mundur ke tempat penampungan di kesukai siang hari. Siklus aktivitas mereka sehari-hari dikendalikan oleh tingkat cahaya lingkungan. Hyu bermulut besar adalah spesies yang sangat langka hyu laut dan yang terkecil dari 3 hyu planktivorus, selain ikan hyu paus dan hyu basking. Sejak penemuannya pada tahun 1976, beberapa hyu bermulut besar telah terlihat dengan 60 spesimen di kertawit telah tertangkap atau terlihat pada Januari 2015 termasuk 3 rekaman film. Seperti dua lainnya, filter feeders, itu berenang dengan mulut yang sangat besar terbuka lebar, penyaringan air untuk plankton, dan ubur-ubur. Hal ini khas untuk kepala besar dengan bibir karet. Hal ini sangat berbeda dengan jenis lain dari hyu yang biasanya dianggap sebagai spesies yang masih ada satu-satunya di keluarga yang berbeda, Megashashimen Bababarai. Dua spesies puna bermulut besar anggota selain ini, Apalagios dan Kapur M, Koman Cencis, dan Olegiosum Masabum M, Apalagitei, juga baru-baru telah disusulkan atas dasar gigi fosil tetap. Mulut mereka dapat mencapai hingga 1,3 meter lebar juga. Ya te. Ini emang hyu ya. Ini emang hyu ya. Iya hyu itu. Hyu dari mananya sih? Emang kalo nyari sumber yang bener dong? Iya gue nyari sumber ya di internet itu udah hyu, udah list-listnya bagus, yang paling berkesan. Kan kalo dari mana itu hyu, bentuknya aja udah gak kayak hyu banget. Udah deh percaya sama gue itu hyu. Apa namanya tuh? Ya gak ada namanya ini, ini tuh dugong. Iya itu, bukan hyu. Iya itu hyu dugong, hyu dugong, hyu air tawar. Hyu air tawar dari mana bentuknya aja kayak gitu? Itu beneran hyu, tapi itu hyu baik, bukan kayak hyu yang lain ya. So, makanya mukanya kayak gitu. Bukan hyu jahat, bukan hyu jahus. Bukan hyu jahus yang lainnya, hyu jahat makan orang. Hyu jahus dari mana aja sih? Dugong itu bukan hyu. Jadi lu taunya dari mana dugong itu bukan hyu? Kalo bukan hyu, dugong? Kalo bukan hyu berarti dugong apa? Dugong kayak sejenis singa laut, sejenis anjing laut. Lu tau dari mana dugong itu sejenis anjing laut? Dari Al-Quran? Ya enggak, lu baca di mana-mana dugong ya bukan hyu. Lu baca aja, bilang aja hyu dugong. Lu tau apa sih? Itu kan list yang cari gue. Itu list yang cari gue, gue tau semuanya. Dari mana tau? Udah deh, pokoknya baca aja. Pokoknya tuh gue lebih pintar. Gue pintar kok. Gue orang pintar. Itu hyu dugong namanya. Itu hyu dugong, pokoknya gue tau semuanya. Soalnya gue jidai. Gue jidai, gue mempunyai mitokondria yang banyak. Gak kayak lu. Pokoknya gue punya mitokondria yang banyak.